Hati-hati, selain penyakit akut yang ada pada tubuh sahabat alam Pada saat mendaki gunung pun, sahabat alam bisa terseram penyakit Dan penyakit itu bahkan bisa membahayakan nyawa sahabat alam Sahabat alam, kembali bersama saya Rudy Agusman, TGAP Channel Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang penyakit apa saja yang sering melanda atau menyerang para pendaki gunung Bahkan sakitnya ini pun bisa membahayakan nyawa para pendaki Pastikan kondisi tubuh jasmani sahabat alam dalam keadaan fit sehat saat melakukan kegiatan mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas Sahabat alam sudah selayaknya memang sebelum melakukan pendakian gunung Kondisi sahabat alam harus dalam keadaan fit sehat jasmani dan rohani Khusus untuk kesehatan jasmani sahabat alam Sahabat alam bisa mempersiapkannya 2-3 hari bahkan 1 minggu sebelum melakukan pendakian gunung dengan berolahraga Misalnya jogging atau olahraga lainnya yang bisa sahabat alam melakukan sebagai pemanasan atau persiapan untuk melakukan kegiatan mendaki gunung Sahabat alam, mendaki gunung memang sudah menjadi gaya hidup Bukan berarti kita tidak memperhitungkan dari segi kesehatan jasmani untuk melakukan pendakian gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya Ini sangat penting sahabat alam Perhatikan dan lakukan persiapan jasmani sahabat alam Intinya adalah Sahabat alam harus siap sehat jasmani Karena bagaimanapun juga Sekalipun sahabat alam dalam keadaan sehat jasmani Bisa saja pada saat mendaki gunung Sahabat alam akan terserang beberapa penyakit Yang mungkin akan menyerang sahabat alam Bila kondisi kesehatan jasmani sahabat alam kurang fit Berikut penyakit pertama Yang umum menyerang para pendaki gunung Pada saat melakukan kegiatan pendakian gunung Atau berkegiatan di alam bebas Hipotermia Penyakit hipotermia ini adalah salah satu penyakit yang sering melanggang atau menyerang para pendaki gunung Bahkan bukan saja pendaki gunung tapi berkegiatan di alam bebas Di hutan lebat dan sebagainya Bisa saja nyakit hipotermia ini menyerang para sahabat alam Dilansir dari artikel Wikipedia Hipotermia adalah kondisi tubuh seseorang yang kesulitan mengatur suhu badannya ketika berada di lingkungan bersuhu dingin Sebagai mana normalnya suhu tubuh manusia berada di kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat celcius Sedangkan penderita hipotermia berada di bawah suhu 35 celcius Penyakit kedua hati-hati buat para sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas Seperti pendaki gunung adalah akut montainering sickness Akut montainering sickness adalah sebuah penyakit yang sering terjadi oleh para pendaki gunung Dan para sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas Penyakit ini juga sering disebut penyakit ketinggian Dilansir dari artikel helosehat.com Penyakit ini menyebabkan oleh penurunan kadar oksigen dan tekanan udara saat mendaki ke tempat yang lebih tinggi Artinya adalah penyakit ini ada kemungkinan bisa menyerang para sahabat alam Pada saat sahabat alam melakukan pendakian di gunung Di ketinggian lebih dari 2.000 atau 3.000 ke atas Dan itu pun akan dipengaruhi oleh cuaca atau suhu kondisi pada saat itu Penyakit ketiga Yang bisa dan sering melanda menyerang pendaki gunung atau sahabat-sahabat alam Yang berkegiatan di alam bebas adalah Dehidrasi Dehidrasi merupakan kondisi saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit Dibandingkan dengan cairan tubuh yang keluar Yang biasanya berbentuk keringat atau buang air kecil Penyakit dehidrasi ini bisa mengakibatkan tubuh Sahabat alam tidak mampu berfungsi dengan baik Dan untuk dehidrasi ini saya mendapat referensi dari artikel Holodok Sahabat alam dehidrasi tidak saja menyerang para sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas Bukan hanya di ketinggian gunung tetapi dehidrasi bisa terjadi di mana saja Karena dipengaruhi oleh kurangnya asupan dalam bentuk minuman yang mengandung elektrolit Maka dari itu Untuk menanggulangi penyakit dehidrasi ini adalah Sahabat alam utamakan untuk membawa minuman yang mengandung elektrolit Dan disesuaikan dengan kegiatan Mungkin mendaki gunung dengan track hacking itu berbeda kebutuhan minuman elektrolitnya Maka dari itu perencanaan, persiapan sebelum berkegiatan di alam bebas Khususnya mendaki gunung, minuman elektrolit Halus sahabat perhitungkan Yang keempat penyakit yang bisa melanda dan menyerang para pendaki gunung Atau sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas adalah Prosbet Prosbet atau radang dingin adalah cedera Yang disebabkan oleh pembekuan kulit dan jaringan di bawahnya Yang paling rentan mengalami prosbet Dan ini umumnya biasa terjadi kepada para pendaki gunung Yang memang sering terpapar udara dingin yang ekstrim Mungkin sahabat alam bertanya-tanya Penyakit prosbet ini lebih banyak menyerang kepada Sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas Mendaki gunung di alam yang mengalami salju Atau gunung-gunung di atas ketinggian 3000 Dan didukung oleh kondisi cuaca suhu yang ekstrim Yang kelima penyakit yang bisa melanda dan menyerang sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas atau pendaki gunung adalah Hipoklikemi Hipoklikemi didefinisikan sebagai kondisi tubuh Saat kadar gula dalam darah menjadi rendah Kadar gula dalam darah rendah ini bisa terjadi kepada para pendaki gunung Jika kekurangan berbekala makanan yang mengandung jad gula Suhu dingin pegunungan bisa mempengaruhi penurunan cadangan minjat gula dalam tubuh kita Jadi sahabat alam dari kelima penyakit ini Sahabat alam sudah mengetahui bahwa Kelima penyakit ini bisa menyerang sahabat alam berkegiatan di alam bebas Itu faktor dari kondisi lingkungan sahabat alam berkegiatan Tetapi alam kelebih baiknya lagi bahwa sahabat alam juga harus menjaga kondisi tubuh Dalam keadaan pit sebelum melakukan berkegiatan di alam bebas Khususnya pendaki gunung dengan ketinggian di atas 2000 atau 3000 Karena bila kondisi sahabat alam tubuh atau jasmani dalam keadaan pit Kelima penyakit ini pun bisa dihindari Dan selain itu juga Perbekalan, minuman, makanan harus salam sesuaikan Dengan tubuh, dengan kondisi lokasi berkegiatan di alam bebas Dan perlengkapan sahabat alam juga harus mendukung Agar suhu tubuh sahabat alam tetap stabil Sekalipun dalam kondisi tubuh sahabat alam Dan perlengkapan sahabat alam pun harus mendukung Dari perlengkapan yang ada di tubuh, pakaian, tenda, sleeping bag, dan sebagainya Dari kelima penyakit yang bisa melanda dan menyerap pendaki gunung ini Penyakit yang pertama nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 Ini bisa terjadi karena faktor makanan dan suhu Dan di kondisi alam bisa di bawah ketinggian 3000 atau 2000 Seperti misalnya dehidrasi Dehidrasi itu hanya kekurangan minuman atau cairan tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita Sementara cairan yang keluar lebih banyak Baik itu dalam tukeringat atau buang air kecil misalnya Kecuali yang kedua Akut potensiveness Ini lebih ke kondisi alam yang lebih ekstrim Sahabat alam dengan mengetahui Kelima penyakit yang bisa melanda atau menyerang Sahabat alam berkegiatan di alam bebas khususnya mendaki gunung Intinya saya memberikan informasi ini Agar sahabat alam bisa berhati-hati dan mempersiapkan atau membuat perencanaan yang lebih matang Sebelum berkegiatan di alam bebas atau mendaki gunung Sahabat alam intinya kita melakukan kegiatan di alam bebas Seperti sahabat alam melakukan pendakian gunung, konservasi, survei dan sebagainya Persiapkan kondisi tubuh jasmen sahabat alam dalam keadaan fit Harus didukung juga oleh perlengkapan logistik, minuman dan makanan dan perlengkapan lainnya Sahabat alam itulah 5 penyakit yang bisa melanda atau menyerang Sahabat alam saat berkegiatan di alam bebas Apalagi mendaki gunung di ketinggian 2000-3000 Ditambah lagi dengan cuaca ekstrim Saya harap materi ini bisa bermanfaat dan menjadi Menambah wawasan sahabat alam Agar lebih mempersiapkan Dan saat memelakukan kegiatan di alam bebas Atau mendaki gunung Buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel Saya mohon dukungan dan solidaritasnya Dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam ini Agar bermanfaat Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya Agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya Di GAP Channel Saya Diyah Gusman Bersama GAP Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton